Ini kita ke job ship yang ketiga Yaitu Sistem pengisian IC Regulator Objek praktik ini Kita menggunakan Toyota Corona Dengan sistem pengisian Sudah IC Regulator Oke Di penerangan ini nanti Mungkin akan lebih lama Dan lebih panjang videonya Maaf, jadi tujuan saya Biar Anda lebih paham Dan nanti bisa langsung di aplikasikan Ke unit Misalkan Anda menemukan masalah disitu Oke, sistem pengisian IC Regulator Tidak jauh beda sama Sistem pengisian konvensional Tidak jauh beda Jadi, kalau dilihat Cara kerjanya nanti Pada saat kunci kontak on Maka disini banyak lampu Lampu yang kita lihat nanti adalah lampu ini Lampu pengisiannya Ini netral, pengisian Sama ini lampu milnya Kita fokus ke sini Disini harus menyala Kemudian Pada alternator Harus ada kemagnetan Dengan menggunakan kunci Kita lihat Harus ada magnet Oke, itu yang pertama Kemudian Pada saat ini dihidupkan Maka lampu ini harus mati Lampu pengisian harus mati Jadi, rangkaiannya Yang kedua Kemungkinan bagus Tapi yang ketiga Pada saat mesin hidup Maka disini harus ada Output pengisiannya Output pengisian disini nanti Baterai Yang akan kita cek Bagus apa tidak Dari output pengisiannya Itu di sistem pengisian IC Untuk belajar kelistrikan Sekali lagi Kita harus tahu rangkaiannya Kita lihat ini mas Rangkaian sistem pengisian IC regulator Kalau kita perhatikan Pada alternator Nanti disini ada Empat terminal Ada terminal B Nanti dihubungkan langsung Ke baterai Ini arus pengisiannya Kemudian ada terminal IG IG Ini dia dihubungkan Ke kuci kontak Yaitu kuci kontak IG Dari kuci kontak Baru nanti dihubungkan Ke sekring dan baterai lagi Ada terminal S S Dia dihubungkan langsung Ke baterai Melalui sekring Baterai Dan yang ketiga Yaitu terminal L L Ini dia dihubungkan Ke lampu pengisian tadi Lampu masuk sekring Baru kuci kontak IG lagi Dan ke baterai lagi Rangkaian ini harus bagus Rangkaiannya harus bagus Kita bisa mengecek Dari masing-masing Hubungannya Dari baterai Kuci kontak IG Dan ke terminal ini Atau dengan langkah Atau cara yang kedua Kita cek tegangan Di masing-masing ini Karena di unit mobil itu Kabelnya banyak Kita cek satu-satu kabel Mungkin agak sulit Kita mencoba Langsung mengecek Tegangan yang keluar Kesini Kalau tegangan disini keluar Dipastikan Rangkaiannya bagus Oke Kita cek yang pertama disini Kita menggunakan alat Yaitu Multi tester DC Arahnya ke DC Kemudian Di alternator Ini alternatornya Kita lepas kabel Yang tiga tadi Ini kabel yang tiga Yang satu kabel besar Ini B nya Ini B Dihubungkan langsung ke baterai Tapi tiga ini Dihubungkan ke IG S dan L Sesuai gambar rangkaian Maka S Terminal S Nanti ada tegangan langsung Dari baterai Tanpa melalui kuci kontak Sekarang kita pastikan Kuci kontak Posisi off Kita cek Ke salah satu terminal ini Kalau ada tegangan Maka Dia terminal S Disini ada warna putih Putih ini Kemungkinan S Kita pastikan Putih itu yang tengah Satu ke masa Lihat di multi Ada tegangan Saya ulangi lagi 13,1 volt Berarti tegangan di S Sudah ada Padahal kuci kontak Posisi off Sedangkan yang lain Itu tidak ada Yang kuning Maupun yang merah Biru Yang kuning kita coba Sini tidak boleh Ada tegangan Jadi Nol Tegangannya nol Yang merah juga sama Posisinya juga Nol Oke Berarti yang S Sudah ketemu Sedang tinggal yang dua Antara kuning Sama merah Biru Pada saat kuci kontak on Kita kembali ke rangkaiannya Biar Anda paham Pada saat kuci kontak on Maka Ada arus Ke terminal IG Dan ke L Berarti Kedua ini nanti Harus ada tegangan 12 Volt Tegangan baterai Maksudnya Kita coba kesini Yang merah Oke Merah Pocok sini Hitam selalu negatif Lihat Multinya Ya Saya ulangi lagi 12,8 Volt Ada tegangan baterai Yang kuning Yang kuning Cek Juga sama 12,4 Volt Berarti Ketiga rangkaian ini Sudah terhubung Bagus Sesuai dengan Gambar Rangkaian Tadi Kurang yang terakhir Apa? B B Dihubungkan langsung Ke baterai Sehingga kuci kontak off pun Disini harus ada Tegangan 12 Volt Kita coba B G itu Yang gede Dari alternator Yang besar Ini Positif Ini masa Masanya Atas Sini masa Lihat Multinya 12,9 Volt Oke Berarti Rangkaiannya Sudah Bagus Semua Kemudian Yang kedua Kita belajar Alternatornya Rangkaiannya Sudah oke Sekarang kita akan Membongkar Radiator Maaf Alternator Bukan radiator Alternator Kita cek komponen Di dalamnya Masih bagus Apa tidak Lepas Alternator Nanti Baterai harus dilepas Salah satunya Dan kabel-kabel ini Kita lepas Biar tidak terjadi Konslet Kita melepas Alternator Nya Menggunakan Baut 10 Ini kita lepas Dulu Kabel yang besar Oke Kemudian Lihat Kontruksinya Disini ada Belt Ada 2 Baut Nah ini Kita kendori Dulu Kemudian Kita melepas Belt Baru Alternator Bisa Terlepas Kunci 14 Ada Kunci 12 Sudah terlepas Maka Belt Sudah bisa Dilepas Belt Sudah terlepas Baru Kita mempas Alternator Oke Oke Kita siapkan alatnya Ini alternator Dengan Tipe IC Lihat Kontruksinya Disini ada Baut tadi Baut B Ada Baut Tiga Ini kita lepas Dulu Kita mau Membongkar Alternator Kita lepas Terminal B Bautnya Isolator Biar Biar gak Kena Bodi Kita buka Tiga Bodi Disini Menggunakan T8 Baut 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 dah kelihatan komponen didalamnya setelah tutup terlepas ini yang namanya IC ICnya kita lepas dulu komponennyaikan nanti kita jelaskan apa nama-nama komponennya jadi di sini ada baut kita melepas sikat oke ini bentuk sikatnya kemudian kita melepas IC nya selamat menikmati Oke ini bentuk IC nya Tiga terminal tadi disini Ada IG S sama L Ini IC nya Kemudian kita melepas Ini dioda Kita lepas Terima kasih Oke ini diodanya Kita lepas Dan kita melepas Tutup bagian belakang Ada karet-karet nya Kita lepas Ini ada baut Empat Kita lepas Kemudian T8 lagi Ini tutup bagian belakang Setelah tutup bagian belakang terlepas Disini kelihatan komponen Di dalamnya Ini namanya stator Kemudian yang berputar ini Ini rotornya Ini slip ring Yang ada tempat sikatnya nanti Ini kipas pendingin Jadi Kalau mau melepas ini lagi Kita melepas ini Baut ini Empat ini Tapi agak sulit Karena ini harus didorong Baru bisa terlepas Untuk melepas Statornya Tapi kita cek Nanti bagi sama tidak Dari statornya Bagian-bagian disini Tinggal tempat pulih Sudah akan terlepas semua Di dalam ada bearing Itu komponen dari alternator Oke sekarang cara pengecekan Dari alternator Untuk komponen pada alternator Kita ngecek dulu ini Yang namanya stator Kumparan Yang akan menghasilkan arus AC nantinya Kita cek disini ada 4 Dari ujung stator Kalau kita lihat gambar rangkaiannya Oke Ini Kita belajar dari Stator Atau kumparan stator Setiap ujung ini kita cek 1, 2, 3, 4 Kita cek Bagus tidak stator Kita menggunakan Multi Yang analog Biar jarumnya kelihatan bergerak Yang penting jarum bergerak Posisi ke ohm Skala 1 Kalibrasi 0 Kita cek Ngeceknya Per ujung harus berhubungan Nah Berhubungan semua Saya ulangi lagi 1 2 3 Berhubungan Tetapi sama masa Tidak boleh Nah Semuanya sama masa Tidak boleh Satunya juga di cek Sama masa Tidak boleh Siap Tidak boleh Berhubungan Kemudian Di dalam itu Ada yang namanya Rotor Ini Kumpanan Rotor coil Yang kecil Dia akan dihubungkan Oleh Sikat nanti Berarti kedua Ujung dari slip ring Kita cek Nilai Standarnya Ini Standar Dari Rotor coil Tahanan Rotor coil 2,8 Sampai 3 Ohm Kita menggunakan Yang Digital Nah Biar kelihatan Ohm Berarti posisi Selektor Diarahkan ke Ohm Kita cek Dari ujung Sini Slip ring Satu Dua Lihat nilainya 2,9 Ohm Berarti Tahanan Rotor coil Bagus Karena masih Masuk di Standar ini Dari Rotor coil Ini Sudah Kemudian Nih Ini Dioda Gambarnya Lagi Oke Kalau kita Perhatikan Disini ada 6 Dioda 3 3 Tambah 2 Maaf 8 Yang jelas Dioda ini Ada Dioda Negatif Dan Dioda Positif Kita cek Disini Ini Diodanya 1 2 3 4 1 2 3 4 Kita Ngecek Dioda Negatif Untuk Dioda Negatif Posisi Posisi Ke Ohm Ke Kilo Dikalibrasi D Nolkan Oke Untuk Ngecek Dioda Positif Positif Multi Dihubungkan Ke B Tadi Ke Terminal B Kemudian Negatif Dihubungkan Ke N Atau P Ujung Dari Stator Tadi Harus Berhubungan Sini Harus Berhubungan Harus Berhubungan Oke Harus Berhubungan Kemudian Dibalik Negatifnya Saya taruh Ke B Positif Ke N Tadi Tidak Boleh Berhubungan Berarti Dioda Positif Bagus Sekarang Dioda Negatif Antara Yang Tengah N Atau P Sama Dapat Positif Negatif Dapat Hitam Dapat Negatif Negatif Berhubungan Negatifnya Saya diamkan Negatifnya Berhubungan Berhubungan Oke Dibalik Tidak boleh berhubungan Karena kita ngecek Dioda Nah Sudah Berarti Dioda negatif Atau positif Masih Bagus Kemudian Sikat 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 ini Kita cek Panjangnya Panjang Sikat Sesuai sama Standar Standar Panjang Sikat Limitnya 4,5 Mili Kita cek Dengan Jangka Sorong Digital Jadi Anda tahu Angkanya Nanti Sudah 0 Kita cek Panjangnya Nilainya 5,78 Berarti Masih bagus Karena Standarnya 4,5 Mili Kemudian Kita cek Diameter Slipring Di sini Diameter Slipring 14,2 Sampai 14,4 Slipring Tadi ini Slipring Tempat dari Sikat ada 2 Kita cek 14,1 14,1 Berarti masih Bagus Nah Ada 2 14,1 Yang terakhir Ini IC Ya Memang IC Sulit Dicek Pakai Alat Pakai Multi Tidak Bisa Harus Kita cek Pakai Beban Makanya Bisa Dengan Menggunakan Bulam Atau Kita cek Nanti Setelah Dirakit Kita cek Yang jelas Di sini ada Terminal Terminal Tadi Nah Kalau ini Di hubungkan Ke B Ini F Ini E Kemudian Ini P Atau N Terminal Dari IC Ini Bentuk IC Ini Dari Belakang Kemudian Ini Di depannya Oke Itu Cara Pengecekan Komponen Di Alternator Kemudian Ini Berputar Lembut Kalau Enggak Lembut Berarti Bering Di dalamnya Juga Sudah Aus Ini Absilpasi Kalau Kempas Bering Sini Sedangkan Stator Misalkan Rusak Kita Harus Melepas Sini Empat Baut Ini Kemudian Agak Kita Pukul Pukul Karena Disini Sudah Jadi Satu Dilim Lagi Biar Rapat Sip Sudah Sekarang Kita Tinggal Merakit Komponen Dari Alternator Perakitan Kebalikan Dari Bungkar Kalau Bungkarnya Tadi Awal Masanya Akhir Kita Perhatikan Oke Jangan sampai terbalik posisinya Ini sama ini lurus Kita Apaskan Sudah Sudah Masuk Pasang Baut Baut Empat Jangan keras Dulu Menyilang Harus Masuk Dulus Teras Teras cepat oke, pasang karetnya terbalik posisinya ini tempat dari terminal N atau P tadi harus masuk pasang terminal P atau N posisi dari dioda lalu kita pasang IC posisinya 8 jam 2 sampai negatif kita pasang sikatnya ini yang tidak pelan-pelan kita dorong sikatnya ke belakang satu-satu selamat menikmati 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 ya udah tinggal kita memasang tutupnya tadi oke 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 selamat menikmati selamat menikmati sudah selesai tinggal kita pasang ke unit mau pasang ini beltnya tadi, belt juga di cek bagus apa tidak cek disini posisinya retak apa enggak kalau dia sudah retak-retak maka harus diganti ini posisi dari belt sekarang kita pasang alternator ke unit kendaraan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 2 baut jangan kencang dulu kita atur kencangan dari vebetnya di sana ada baut mengatur dan ini posisi masuk tinggal kita keraskan kita atur kekencangannya selamat menikmati oke, kalau kita atur dengan kekencangan 10 kg maka disini ada ada kelenturan 6-7 mili nah ini sementara kita pakai feeling gig harusnya ada alat tekanan 10 kg kemudian kita cek fleksibelnya ini oke, cukup baru kita keraskan lagi kemudian kita pasang kabel yang kita lepas tadi kabel yang kita lepas tadi B kita pasang dulu kemudian terminal sekat satunya IG L sama S kita pasang tekan sampai bunyi oke perakitan selesai perakitan selesai kemudian kita cek dari output pengisiannya nanti kita pasang negatif baterainya ya sama kayak tadi pada saat kuci kontak on maka lampu pengisian harus menyala dan disini terdapat kemanetan kita cek lagi ada manetnya yang pertama yang kedua pada saat hidup ini harus mati dan yang ketiga output pengisiannya nanti berapa oke sudah mati kita cek output pengisiannya ya sekarang kita ngecek output pengisian ya disini pegangan output pengisian itu 13,9 sampai 15,1 dapat 15 vol lah maksimal harus pengisian itu sekarang kita cek dari pengisian ini nanti digital posisi ke vol harusnya tetap DC positif negatif tidak terbalik kita cek nilainya ya ya negatif nah disitu 14,3 vol jadi antara 13,9 sampai 15,1 13,9 sampai 15,1 vol nah ini hasilnya 14,3 vol berarti bagus atau dengan cara yang kedua untuk melihat output pengisian meskipun ini jarang dilakukan Anda tinggal melepas negatif baterai mesin harus masih hidup itu pengisiannya bagus ya pada saat baterai dilepas kalau mesin masih hidup berarti bagus kita cek disini tetapnya sama yang kita lepas negatif dapat negatif positif dapat ini lihat hasilnya sama 14,2 tadi 14,1 oke lah 14,2 vol itu juga sama ini lebih yakin kalau dilepas karena jelas-jelas tidak ada sumber arus mesin hidup berarti pengisiannya bagus nah itu cara mengecek pegangan output pengisian ya sudah selesai itu praktikum untuk sistem pengisian IC Reservator oke disini masih hidup disini minimal kita sudah matikan ya sekarang tinggal dari pertanyaannya jadi soal untuk jawab C3 terbiasa nanti dikirim Pak Imel saya di video yang pertama sebutkan nama-nama komponen di sistem pengisian dan sebutkan fungsinya yang kedua sebutkan nama-nama di dalam alternator nah tadi di dalam alternator dan sebutkan atau jelaskan fungsinya yang ketiga pada saat output pengisian ini tadi kita lepas output pengisiannya itu misalkan melebih standar 20 volt misalkan kira-kira apa yang terjadi di mesin itu oke itu tiga pertanyaan untuk job site ini praktikum plastik otomotif sudah selesai tiga ini saja silahkan di email jawabannya kemudian nilai praktikum akan bisa keluar atau selesai ya terima kasih saya kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati